Di tanggal 1 Februari, ketika persis Pak Mahfud menjumpai Presiden Jokowi untuk mengundurkan diri. Karena Pak Mahfud akan ikut kontestasi Pilpres kemarin. Masih ada waktu sebenarnya dari Februari dan Pilpres masih 20 Oktober untuk pelantikan Presiden baru. Apakah kemudian Pak Mahfud merasa rugi meninggalkan kabinet Pak Mahfud? Enggak, saya jujur. Enggak merasa rugi meninggalkan kabinet. Tapi saya merasa ya terhormat saja. Karena apa? Karena ada seorang menteri yang tidak ikut cawe-cawe dalam partai politik, dalam kampanye-kampanye diri tiba-tiba mendapat kehormatan secara tiba-tiba disuruh jadi wapres. Itu satu. Itu tidak ada ruginya sama sekali. Lepas dari menang atau kalah. Yang kedua, kemudian saya merasa beruntung. Semula tidak merasa rugi tapi kemudian merasa beruntung sesudah Pilpres. Untung kemarin itu saya mundur. Apa untungnya? Kalau tidak mundur satu, bisa ada dugaan kekalahan Ganjar Mahfud itu karena Mahfud main dua kaki. Tidak mau mundur. Pasti dia merugikan. Itu satu. Sehingga saya merasa begitu dinyatakan kalah ya saya tidak salah karena saya juga tidak di sana. Kalau saya di sana bisa dituduh macam-macam. Ada dugaan-dugaan. Dan yang kedua merasa beruntung lagi, melihat situasi sekarang. Wah, kayak gini situasinya. Gimana kira-kira sekarang saya masih di dalam? Bagaimana saya bisa ikut sebuah sidang kabinet di mana situasinya sudah tidak kondusif. Terus sama bagi kebatinan saya. Dan situasinya semakin rumit ya sudah. Saya bilang saya merasa sesudahnya ya sudah. Plong gitu ya. Tidak ada masalah. Kalah ya. Di dalam Pilpres ya kalah. Tidak apa-apa. Itu biasa. Ada yang menang, ada yang kalah. Orang ikut Pilpres itu kan karena yakin dapat dukungan. Yakin menang. Bahwa sejak dululah siapapun yang calon saya menang. Tapi kemudian ketika secara hukum atau fakta rakyat tidak memilih ya kan harus diterima. Tidak boleh marah-marah terus kan. Itu pidato Bapak di istiqlal waktu itu. Iya di istiqlal. Iya karena ada yang tanya begini Pak Mabut. Anda ini katanya kok ngomong-ngomong begitu karena kalah ya kan. Tidak saya bilang. Kalah itu ya kalah. Tidak boleh marah-marah terus saya bilang gitu. Oleh sebab itu saya akan tetap ngomong bukan menang atau kalah ini. Saya kan sejak dulu sebelum menjadi pejabat. Saat jadi pejabat terus sudah jadi pejabat. Saya adalah saya. Saya bilang. Oleh sebab itu tidak bisa kita ditahan oleh emosi bahwa kita mau marah karena kalah. Ya sudah, ya sudah menang. Iya kan? Sudah menang. Mahkamah Konstitusi bilang menang ya selesai. Bagi saya diterima. Semuanya harus berjalan lagi seperti biasa. Hanya Prof Mahfud ketika Prof Mahfud berbicara itu di Masjid Istiqlal. Ya sudah, ada yang menang, ada yang kalah. Sudah, jangan kalah. Jangan marah-marah lagi. Kemudian itu dianggap sebagai sebuah apa. Itu meng-counter. Karena sebelumnya Ketua Umum PD Perjuangan saya tahu Prof Mahfud juga memiliki kedekatan khusus pada Bumega. Bumega pada saat pembekalan pada Sekolah Politik PD Perjuangan. Masih sedikit mengutarakan soal TSM. Kecurangan pemilu dan Prof Mahfud dianggap ingin mengkoreksi apa yang dikatakan oleh Ketua Umum PD Perjuangan. Apakah itu yang ingin Prof moderasi? Enggak. Enggak ada hubungannya. Karena Bumega bicara dari posisi Bumega dari sisi politik. Sebagai partai politik. Saya adalah kontestan. Karena saya kontestan, ya sudah Bumega itu benar juga. Karena memang TSM-nya itu kan sudah ditemukan oleh berbagai hal. Cuma Mahkamah Konstitusi mengatakan itu tidak signifikan. Mahkamah Konstitusi tidak mau menganggap itu sebagai satu bukti yang bisa mengalahkan. Atau yang bisa mengubah kemenangan. Jadi Pak Mahfud bukan bermaksud untuk mengkoreksi apa yang menjadi pidato Bumega ya? Enggak, itu sudah benar. Sudah benar yang dikatakan Bumega beliau adalah pimpinan partai politik. Gitu kan? Saya kontestan. Dan saya ikut hukumnya saja gitu. Hukumnya sudah kalah ya, kalah lah gitu. Makanya saya katakan, saya sih ketika calon, saya juga katakan kemarin di Singapura gitu. Eh, saya kemarin memberi kuliah umum di... Di Isias kalau masalah. Di Isias Yusuf Ishak. Saya katakan, saya diklaimat dulu ya, saya bilang. Saya bukan pendukung Prabowo, bukan pendukung Prabowo Gibran. Saya lawannya Prabowo. Saya merasa saya lebih baik dari Prabowo dan Gibran. Tetapi, hasil pemilihan umum rakyat lebih percaya Prabowo. Ya sudah, gitu kan. Harus diakui. Secara sportif apapun kritik orang tentang pemilu, bagi saya ya sudah selesai. Gitu. Karena kita harus move on juga kan. Masa mau marah-marah terus, enggak berhenti. Jadi, itu saya katakan kayaknya lebih dulu dari ketika Bu Mega berbeda tetang. Ini enggak ada hubungannya lah. Apakah ini sekaligus untuk sebagai disclaimer Pak Mahfud, ketika Bapak bersikap kritis, itu bukan semata-mata karena belum move on dari kabinet. Tapi juga seorang Prof Mahfud MD kembali ke posisi awal sebagai seorang cindikiawan. Akhirnya konstitusi. Iya, jadi saya kembali ke situ. Saya katakan sebelum saya jadi pejabat dulu ya begitu. Makanya saya dulu terus menjadi pejabat. Karena saya dulu begitu. Sudah menjadi pejabat, saya begitu. Iya kan? Ya sudah selesai, ya tetap begitu. Kan itu yang konsistensi yang harus saya bangun tentang apa yang saya lakukan. Mungkin kalau bilang tentang perjuangan saya itu mungkin terlalu mewah. Konsistensi yang saya bangun harus begitu. Rasanya enggak ada yang berubah ya Pak? Bapak ada di kabinet maupun Bapak di luar kabinet. Bagi hati saya. Kalau bagi hati saya enggak ada yang berubah. Biasa. Ya lebih enak. Anda tahu saya lebih segar sekarang ya? Nah ya itu. Lebih enak. Dalam hati enggak apa enggak gitu. Tapi bahwa ini lagi. Enggak ada kaitannya dengan menangkan. Situasi politik sekarang makin buruk. Situasi pengendegakan hukum sekarang makin buruk. Ini yang sebenarnya saya ingin tanyakan. Kenapa saya tadi bertanya. Apakah Bapak tidak merasa rugi? Karena saya tahu Pak Mahfud ketika menjadi menkopol hukum. Dan banyak yang kemudian berharap adanya seorang yang mendobrak kebuntuan-kebuntuan dalam proses penegakan hukum. Saya mulai dulu dari yang paling baru Pak soal Bupati Langkat. Dia terkena kasus korupsi. Dan kemudian kasus TPPO perdagangan orang. Karena ditemukan kerangkeng berisi manusia yang sudah beroperasi sejak 2010. Hari ini pada saat saya berbicara dengan Pak Mahfud. Konis membebaskan mantan Bupati Langkat itu. Dan menyatakan bahwa ia tidak terbukti dalam praktek perdagangan orang. Padahal semua melihat bagaimana Bupati itu terlibat dalam perdagangan orang. Di situ ditemukan kerangkeng manusia. Ditemukan manusia-manusia orang-orang yang disiksa. Dan itu ada di jaman Pak Mahfud. Saya mau dengar dulu komentar Pak Mahfud. Ya, saya merasa sangat kaget. Karena tidak menyangka bahwa itu bisa bebas. Dan kecewa sekali karena itu memang kemudian menjadi bebas. Menjadi bukti dari spekulasi beberapa orang waktu itu. Pak ini sulit. Ini orang jaringannya ke atas sana. Ini dengan Pak ini, dengan Pak itu. Dan macam-macam. Tidak, saya bilang. Ini sudah jelas kok salahnya. Saya bilang. Dari mana Pak Mahfud tahu saya? Komnas HAM datang ke saya. Komnas HAM datang ke saya. Ada LPSK juga? Memberi ini Pak buktinya, ini fotonya. Ini yang memberi kesaksian. Anda bisa ngilah Pak. Ini perdagangan orang. Terus yang ini LPSK. Ini Pak sudah kami temukan. Saya yakin ini sudah, bawa aja. Nah tapi memang kemudian agak lambat kan. Karena ini katanya memang orang kuat sih. Jadi dihambat-hambat. Banyak yang hambat dari institusi. Diduga institusi ini, institusi itu. Uangnya kesana kemari dan sebagainya. Oke lah itu isu-isu. Tapi bawa aja ke mana adilan. Ternyata hari ini betul-betul bebas. Dan saya sudah tidak di Polhukam. Kalau saya di Polhukam. Anda tahu dulu, ada kasus Indo-Surya. Indo-Surya itu didakwa korupsi dan dengan sangat meyakinkan tuh. Saya yakin ini benar nih. Gitu. Apa namanya. Mengatukan pencurian uang korupsi itu. Triliunan kan waktu itu. Saya yakin betul. Bukti-buktinya dikemukakan oleh kejaksaan. Ketika presentasi. Wah itu lah yakin. Bebas. 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 Begitu bebas sorenya saya panggil. Kejaksaan Agung. Polisi. Kita jangan diam. Ini pasti tidak beres. Oleh sebab itu lalu. Apa. Kejaksaan Agung. Langsung kesasi. Saya bilang. Karena bebas. Langsung kesasi. Kemudian polisi. Sidi lagi semua yang di daerah-daerah. Ini kan baru sebagian dari kasus Indo-Surya. Di berbagai daerah kan banyak kasus ya. Belum bisa dijadikan kasus baru. Nah. Bebas. Tapi kemudian kan dihukum 17 tahun. Sekarang masih mendekam di penjara kan. Ya. Orangnya itu. Nah kalau saya menekupol hukum saya panggil. Ya. Itu kenapa. Naik sekarang. Itu kenapa. Apakah Bapak enggak merasa bahwa kemudian pilihan Bapak untuk keluar itu. Yang rugi adalah kepentingan publik. Untuk melihat proses penegakan hukum yang berkeadilan. Oh enggak. Karena ini jabatan publik. Itu berarti yang bertanggung jawab. Itu ya yang menggantikan. Dan terutama bagi saya presiden kan. Kan presiden bisa kan. Kalau melihat keanehan kayak gini dipanggil saja. Kenapa sih kok bisa terjadi begitu. Bertentangan dengan apa namanya public common sense dan rasa keadilan. Sudah jelaskan. Karena kasus penggerakangan manusia oleh mantan Bupati Langkat ini memang sebelumnya sudah menimbulkan kecurigaan Pak. Karena penanganannya lambat bahkan pegiat kontras waktu itu. Bapak tadi menyebut Komnas HAM LPSK sudah mengandalkan lambatnya penanganan kasus ini. Karena adanya dugaan keterlibatan anggota TNI Polri dalam berasal di kerangkeng itu. Tapi mantan Bupati itu kan mengatakan oh mereka sedang dibina, direhabilitasi karena narkoba. Padahal itu bukan tempat untuk rehabilitasi mereka yang narkoba. Jelas-jelas itu perdagangan orang dan penyiksaan. Saya mau dengar sekali lagi, andai kan Pak Mahfud masih sebagai Menkopol Hukab. Keadilan seperti apa yang bisa kita lihat? Tidak, kalau sudah terjadi seperti ini. Kalau melihat keadilan itu pasti tidak adil. Tidak adil. Karena saya mungkin saya masih nyimpan datanya. Meskipun saya sudah berhenti kan berkas-berkas saya yang bisa saya bawa pulang, saya bawa pulang. Itu jelas itu. Bahwa itu TPPO. Tidak bisa ngelak kalau kayak gini. Tapi kok tiba-tiba bebas? Maka seandarnya saya masih Menkopol Hukab sama. Saya panggil Jaksa Agung, saya panggil Kapolri. Tidak lagi. Anda Jaksa Agung langsung kasasi. Gitu aja. Bisa kok. Bisa sedua kali melakukan hal besar kayak gitu bisa terjadi. Saya membaca bahwa Komnas HAM dan Bapak juga mengatakan RPSK menyerahkan dokumen-dokumen yang berisi kejahatan perdagangan orang yang dilakukan oleh mantan Bupati Langkat ini. Dan meminta secara khusus Pak Mahfud sebagai Menkopol Hukab waktu itu 2022 supaya memberikan atensi pada proses hukum ini. Tapi toh hari ini itu tidak berhasil. Sebagai seorang mantan Menkopol Hukab, apakah Bapak merasa ada yang belum maksimal yang Pak Mahfud lakukan? Kalau sejauh saya masih dipol hukum rasanya sih sudah terukur semua yang saya lakukan. Ini kan terjadi 8 bulan sesudah saya pergi ini. 6 bulan ya. 6 bulan sesudah saya tidak ada di sana baru vonis hari ini. Kalau di vonis pada saat saya sebelum mundur dari situ atau vonis yang di sekitar-sekitar itu mungkin tidak akan setragis ini ya vonisnya yang begitu. Pak Mahfud menggunakan terminologi tragis ya? Ya tragis lah, tragis. Sangat tragis menurut saya pengadilan kayak gini. Kita tidak boleh ikut campur pengadilan, hakim itu bebas, merdeka, independen, oke gitu. Tapi public common sense dan rasa keadilan apalagi saya yang sudah membaca kasus itu detail sejak awal dari berbagai sumber. Dari LSM, dari media, kemudian dari Komnas HAM, dua lembaga negara. Sudah Pak meyakinkan? Sudah jalan saya bilang, saya kawal. Nah ternyata lambat sekali. Tapi kasus korupsinya kan belum? Ya, betul. Tapi meskipun ketika banding dan kasasi, hukumannya dikurangin terus Pak Mahfud. Hanya memang kata tragis itu sangat penting untuk kita highlight. Karena kami punya liputan investigasi di tempat kerangkeng itu dan kita temukan situasi yang sangat menyedihkan bagaimana manusia diperlakukan secara tidak manusiawi. Dan itu kasat mata tidak mungkin kalau mereka tidak diperlakukan secara brutal dan pelakunya bebas merdeka sekarang. Oke. Sekali lagi, Anda tidak menyesal bahwa Anda telah meninggalkan satu tempat di mana orang berharap. Menyesal dan sedih itu beda. Banyak pada Anda. Menyesal dan sedih itu beda. Saya tidak menyesal karena itu pilihan politik saya pada waktu itu. Tapi sedih sekali sekarang bisa terjadi seperti itu. Dan itu di luar jangkauan saya lagi, di luar kewenangan saya lagi. Saya kalau menyesal tidak, tapi sedih. Masa bisa terjadi begitu? Fungsi-fungsi pemerintahan ini di mana yang bisa mengkoordinasikan ini? Kemudian fungsi penegakan hukumnya di mana? Polisinya di mana? Dan jaksanya bagaimana? Kalau hakimnya urusan nano ya? Judikatif. Ya, urusan judikatif. Tapi paling tidak dari sisi eksekutif bisa melakukan semaksimal mungkin. Iya, dan kalau eksekutifnya maksimal, saya kira hakim tidak akan membuat tragedi seperti ini. Pastilah pendekatan-pendekatan oleh siapapun pasti bisa saja dilakukan. Bisa saja, tanpa kita harus menunduk. Tapi kalau eksekutifnya kuat untuk mengawal ini, saya kira tidak akan sejelek inilah. Ini sangat-sangat menyedihkan. Kami kembali, sesaat lagi. Itu jelas itu, bahwa itu.